Selamat pagi saudara Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, saya Paskalis Iswari. Saudara hari ini pengadilan negeri Jakarta Barat kembali menggelar sidang lanjutan kasus peredaran narkoba yang menjerat mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minasa. Pada hari ini sidang mengagendakan pemeriksaan saksi ahli untuk dua terdakwa yaitu mantan Kapolres Bukit Tinggi, Dodi Prawiran Negara dan juga Linda Pujia Stuti. Rencananya akan ada tiga orang ahli dihadirkan dari pihak jaksa penuntut umum. Yang pertama adalah Rujit Kuswinoto yang merupakan ahli digital forensik dari Polda Metro Jaya. Lalu ahli kedua adalah Krisan Jaya, ahli bahasa dari Universitas Negeri Jakarta dan yang ketiga ahli hukum pidana Universitas Indonesia, Eva Ahjani Zulfa. Dan ini adalah kondisi dari ruang sidang di pengadilan negeri Jakarta Barat. Saudara, jaksa penuntut umum sudah hadir dalam ruang sidang jadi kita tinggal menantikan kehadiran dari terdakwa dan juga majelis hakim dan biasanya ini atau dijadwalkan sidang ini dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Saudara. Kembali kami informasikan bahwa hari ini JPU akan menghadirkan tiga orang saksi ahli yaitu ahli hukum pidana, ahli forensik dari Polda Metro Jaya dan juga ahli bahasa akan dihadirkan untuk dua terdakwa yaitu Dodi Prawiran Negara dan juga Linda terdakwa yang akan disidang pada hari ini, Saudara. Kemarin disidang dengan terdakwa yang berbeda yaitu terdakwa Teddy Minahasa saksi ahli hukum pidana atau ahli hukum pidana yang kemarin ditanyai keterangannya Eva Ahjani Zulfa ini sempat mengatakan bahwa surat dakwaan JPU terhadap terdakwa Teddy Minahasa bisa batal demi hukum. Nah ini muncul pernyataan seperti itu ketika kuasa hukum dari Teddy Minahasa yaitu Hotman Paris sempat bertanya soal pasal yang didakwakan kepada kepolisian dalam kasus narkotika. Ini merujuk tentunya pada kliennya yaitu Teddy Minahasa. Jadi pertanyaannya Hotman ini bertanya kalau polisi melanggar soal tata cara penyimpanan, tata cara penyisihan dan juga menyimpan barang bukti berupa narkoba apakah dakwaan 114 atau 140 ini sudah tepat? Nah ini juga dijawab oleh ahli pidana fakultas hukum UI bahwa seharusnya memang tunduk pada ketentuan pasal 140, sodara. Nah dalam perjalanan sidang kuasa hukum Teddy Minahasa ini sempat beberapa kali bilang bahwa sebenarnya yang harusnya didakwakan kepada Teddy Minahasa bukan pasal 114 dan 140 tapi pasal 112. Jadi ada sempat beberapa surat dakwaan yang dianggap oleh kuasa hukum Teddy ini salah dakwaannya begitu. Dalam perjalanan sidang beberapa kali juga majelis hakim sempat menegur kuasa hukum dari Teddy Minahasa karena beberapa hal sodara ini sempat ditegur oleh majelis hakim. Terima kasih. Terima kasih.